Dipersembahkan oleh Kita langsung menyeleraskan. Kebetulan juga banyak hal yang sudah sejalan dengan cita-cita yang diinginkan dicapai oleh pemerintah sekarang. Kebetulan sudah sejalan seperti peningkatan kemandirian dari masyarakat kita di bidang keuangan. Nah program seperti kita memiliki program yang namanya simpanan pelajar. Yaitu suatu fitur tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar mulai usia paut sampai dengan SMA. Dengan hanya uang 5 ribu rupiah sudah bisa membuka tabungan atas namanya. Itu kerjasama antara bank yang partisipasi dengan sekolah-sekolah. Ini dimanfaatkan juga untuk menyalurkan program Indonesia Pintar. Yaitu suatu beasiswa bagi anak-anak sekolah yang terutama yang tinggal di pedalaman-pedalaman yang dialokasikan sebagian di kementerian agama kerjasama dengan kita melalui simpel ini. Jadi si anak sekolah langsung menerima di tabungannya bantuan dari program Indonesia Pintar itu. Jadi tidak lewat mana-mana. Sehingga lebih transparan dan dia bisa langsung menarik dan dengan masuk lewat tabungan otomatis terjadi edukasi dan bagaimana memanage keuangannya itu mulai dipelajari oleh anak sekolah tersebut. Dan Presiden juga sangat mendorong agar bantuan-bantuan sosial yang sekarang digalakkan itu disalurkannya melalui jalur lembaga jasa keuangan dan juga menggunakan IT. Jadi misalnya yang semuanya menggunakan e-mobile gitu ya supaya efektif penyampaiannya, waktunya cepat dan sampai kepada sasaran. Oke, Ibu kita kalau misalnya membandingkan literasi keuangan Indonesia dengan negara-negara lain mungkin agak sedikit tertinggal jauh begitu Bu. Saya tadi baru saja dapat datanya kalau Singapura sudah 96 persen, Malaysia 81, Thailand 78, kita masih di angka 20. Untuk kedepannya targetnya begitu ya Bu ya, maksudnya bagaimana kemudian OJK dan juga pemerintah seluruh shareholder ini berusaha untuk mengejar angka seperti itu? Ya, ada berbagai macam strategi. Jadi strategi pertama adalah regulasi. Jadi kita mengeluarkan juga suatu peraturan yang mewajibkan bagi semua lembaga jasa keuangan untuk mengedukasi konsumen, nasabah maupun investornya. Program-program edukasi. Itu dengan regulasi. Kemudian tentunya juga dengan komunikasi dan sosialisasi. Jadi dan juga inisiatif-inisiatif baru yang sifatnya proaktif. Seperti yang tadi disebutkan bursa galeri, galeri bursa yang ada di dunia kampus, kan itu hanya masyarakat kampus yang bisa memanfaatkan. Nah, dua hari yang lalu kita launch bentuk di mana disebut galeri, bursa galeri mobile yang artinya bergerak. Jadi mendatangi masyarakat yang berada di sekitar kampus, komunitas yang ada di sekitar universitas, supaya masyarakat yang di sekitarnya itu juga bisa memanfaatkan bursa itu untuk membeli saham dengan hanya 100 ribu rupiah atau reksadana 100 ribu rupiah atau obligasi. Menyangkut dengan hari kebangkitan nasional, kita memaknainya masih dalam rangka hari kebangkitan nasional. Bagaimana peran OJK dalam melindungi konsumen ini? Ya, kita mengeluarkan peraturan juga dalam rangka untuk meningkatkan namanya level playing field. Jadi kan selama ini pasti lembaga keuangan itu lebih tahu konsumen itu lebih lemah. Dan sekarang itu bagaimana supaya seimbang hak dan kewajibannya dia tahu. Dan kalau dia mempunyai hak untuk sebelum dia membeli produk, dia harus mendapat penjelasan sampai dia mengerti. Jangan sampai timbul kesalahpahaman. Jadi kewajiban untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya itu kita tuliskan dalam klosul, dalam peraturan. Kalau misalnya dilanggar, akan ada sanksinya seperti itu. Jadi itu dengan pendekatan peraturan pun kita lakukan. Dan ini konsumen juga mungkin bisa langsung lapor langsung gitu mungkin ke OJK ada hotline? Dengan adanya kita namanya FCC, Financial Customer Care, semua konsumen di seluruh Indonesia dengan melepon 1-500-655. Bisa diulang 1-500-655. Semua penduduk Indonesia bisa bertanya tentang produk atau layanan lembaga keuangan, bisa menyampaikan informasi. Misalnya ada sesuatu yang dia gundah, ini kok ada yang menawar-nawari tapi tidak mengerti. Dan bisa melempekkan pengaduan. Oke, ya kan kalau kita ingat kasus beberapa waktu lalu perusahaan investasi bodong ada sampai kalau tidak salah sampai 400-an. Ya sekarang sudah yang mengadukan lewat FCC-nya OJK itu jumlahnya sudah mencapai 406. Perusahaan yang tidak jelas izinnya, kalaupun mungkin berizin mungkin dia keluar dari skop izinnya. Tindak lanjutnya dari OJK seperti apa? Ini ada mekanisme yang kita ciptakan karena belum tentu ada dalam ranah perbankan atau pasar modal atau lembaga keuangan bank yang ada di bawah peraturan OJK. Bisa saja ada di bawah ranahnya Kementerian Perdagangan seperti BAPETI, jadi komoditi perjangka atau yang barang WKPM. Sehingga ada yang namanya Satgas Paswada Investasi. Kalau yang tidak jelas itu langsung kita teruskan ke Satgas Paswada Investasi untuk ditindaklanjuti. Kalau terjadi unsur pidana, di situ juga ada dari pihak kepolisian yang duduk sebagai anggota untuk memfollow up. Ibu ini mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini begitu ya kita bicarakan, kita sudah bicara soal literasi, inklusi, dan kemudian perlindungan konsumen. Ini beberapa strategi juga menarik sudah dilangsungkan oleh OJK. Harapannya nih dari OJK sendiri terkait dengan strategi-strategi ini dan target-target ke depan yang akan dicapai seperti apa Bu? Ya, pertama tentu kita harus konsisten karena hal yang seperti ini itu tidak ada putus-putusnya. Di negara lain juga seperti itu. Dan di negara lain itu memang top down. Jadi mulai dari kepala negara sampai dengan jajarannya tingkat menteri dan semua didukung oleh semua lembaga instansi terkait. Dan Indonesia harus tidak terkecuali. Apalagi kita adalah anggota dari G20. Di dalam deklarasi setiap pertemuan kepala negara di pertemuan G20 selalu ada salah satu kursus yang mengatakan mendukung agar setiap negara mempunyai strategi nasional untuk literasi dan inklusi. Jadi karena Indonesia salah satunya kita juga harus sama gitu. Jadi kita ingin mengejar targetnya supaya paling tidak kita setara dengan negara-negara lain meskipun itu negara maju. Karena penelitian membuktikan kalau suatu negara itu tingkat literasi dan inklusinya tinggi maka kesejahteraan masyarakatnya secara individual akan lebih baik. Kita tentu saja harapkan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi bahwa literasi dan kemudian inklusi keuangan masyarakat Indonesia bisa terus naik dari tahun ke tahun. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Ibu Tito telah bersama kami. Pemirsa Market Forum masih akan berlanjut dengan beragam informasi menarik lainnya. Sesaat lagi.